yo what's up guys bagi lecet up gladi Antonius aja dan di video kita kali ini sesuai dengan judul yang udah kalian baca ini adalah 5 kebodohan gua dari awal main woodring wave sampai detik menit hari ini jadi 5 kebodohan ini adalah hal yang secara sadar aku lakukan ini piur ketololan sendiri jadi kayak gue cuma pengen sharing aja buat temen-temen nanti suatu saat kalau kalian nonton video ini dan berpikir untuk wah aku mau main woodring wave siapa tahu lu jadi nggak mengalami atau melakukan hal yang tolol seperti yang gua lakukan ini bukan kesalahan tapi ini lebih kebegoan aja basicnya ya nggak ada yang salah cuman kayak lebih baik jangan dilakukan aja sih sebenarnya jadi ini piur tolol kita masuk ke dalam woodring wave nya 321 let's go Oke sekarang kita dalam gua bersama dengan dungeon kita di sini ya yang kalian lihat akun gue sekarang udah berada di Union level 42 dalam waktu ke sekarang gua tuh udah sebulan kalau nggak salah di video ini diaplot dan itu tergolong lambat karena kalau lu lihat di friendlist gua aja rata-rata teman di friendlist gua tuh udah kayak level 44 45 bahkan kayak 46 ada lagi yang lebih tinggi kayak 49 itu gak ada ya paling tinggi 46 jadi kayak gua di 42 termasuk lambat kenapa bisa lambat karena ada beberapa hari gua nggak daily sama banyak banget quest world yang masih belum gua selesain jadi kayak Union level gua yah masih di 42 tapi nggak lambat-lambat banget lah normal aja normal di hal pertama di kebodohan apa yang gua lakukan seperti yang kalian lihat dengan UL 42 sebenarnya itu bukan 42 murni dari kayak daily quest apapun dan sejenisnya enggak tapi itu sedikit dikebut dengan membuang yang namanya kristal solvent yes benda yang satu ini adalah kristal solvent kristal solvent kristal soft kristal soft merupakan 60 keping dari wave plate yang menjadi satu fungsinya apa dan gunanya apa kristal soft ini kalau kalian yang udah main pasti kalian udah tahu banget kalau ini bisa diubah menjadi sebuah wave plate yang dimana wave plate sendiri akan sangat amat berguna untuk berbagai macam kebutuhan farming echo farming XP karakter weapon bahkan uang kayak untuk ngeklaim world boss domain untuk farming material buat fort dan sejenisnya jadi intinya ini adalah stamina yang bisa kita pakai dengan jumlah 60 di dalamnya punya gua sisa 22 sebenarnya 22 itu sangat sedikit dari sebulan kebelakangan ini itu banyak banget bantuan A bantuan B yang jujur gua nggak tahu nanti kalau lu bikin akun baru atau lu yang baru mau coba main bakal dapat atau enggak hal yang sama mungkin lu nggak akan mendapatkan berbagai macam kompensasi apa yang kita dapatkan yang udah main dari awal banget kemarin sebulan yang lalu itu kompensasi terlebih dari bug berbagai macam hal yang di fix di dalam sana jadi dari Kuro game sebagai seorang developer yang bertanggung jawab dia memberikan playernya sebuah kompensasi atau yang biasa disebut dan sos kenapa itu menjadi hal yang bodoh buat gua secara pribadi sebenarnya ini semua disebabin karena rasa ego yang terlalu tinggi Wah dalam banget Bang ya kenapa kayak gitu pertama kristal level itu gua gunakan dengan sangat amat brutal untuk hal yang nggak jelas di awal kemarin itu ya hampir banyak banget atau hampir semua player itu kepus Union level mereka bisa dikatakan terburu-buru mungkin karena ada hubungannya juga dengan data bank kenapa kayak gitu karena untuk meningkatkan level dari data bank itu juga ditentukan dari level Union kita jadi karena waktu itu gua mikirnya kayak gua pengen cepet-cepet level 20 data bank jadi gua nge-push gila-gilaan Union level pakai wave plate kenapa gua katakan karena ego gua jadi kayak karena gua biasa sering live di Wuthering Wave ini gua ngomong jujur aja dan kayak kebanyakan teman-teman streamer lain atau kayak viewer sendiri kayak setiap kali gua live banyak yang bilang kayak Bang kalau masih Union level segitu kecil banget gue yang main aja udah lebih 3-4 level di atas ya gua sebagai manusia yang mudah terpicu oleh sebuah kompetisi jadi secara sadar secara sadar dan waras gua menggunakan kristal softgo untuk hal-hal yang nggak jelas pertama gua pakai buat sesuatu yang belum di ul atau belum di Union level seharusnya kayak ya at least katakanlah ketika lu mau mulai farming yang namanya ini tf atau tset tset field atau apalah baca intinya inilah benda untuk mengfarming Eko hal bodoh yang gua lakukan pada saat itu adalah di saat gua masih berada di ul yang kecil dengan presentasi yang belum memungkinkan gua untuk memunculkan Eko B5 dengan kesadaran penuh gua nge-push Eko di dalam sini balik lagi ketika ekonya belum bisa drop B5 gua lu sangat amat tidak menyarankan menggunakan TF Tencent field ya entah baca bener atau enggak sorry banget tolong di koreksi please karena kalau misalkan lu farming hanya untuk mengejar B3 atau B4 di dalam sini ya katakanlah B4 akan membuang bener-bener membuang banget waveplate lu untuk hal yang nggak berguna karena sistemnya dasarnya farming Eko itu bener-bener nggak butuh yang namanya waveplate yang dalam artian lu tinggal ngetrack aja Eko apa yang kurang di data bank lu bisa cari sendiri di world tapi kan capek Bang kadang nggak dapet mulu yaitu itu adalah titik perjuangannya dan silahkan dinikmati karena itu adalah bagian dari gamenya atau mungkin ngincer exp-nya karena ada union exp 450 karena waktu itu pun gua berpikir hal yang sama dengan tidak adanya peluang bintang lima Eko gua pun ya gua pun gua pun farming itu tolol next yang kedua hal bodoh apalagi yang gua lakukan dari awal sampai sekarang kalau gue inget-inget kembali mungkin lu ada pernah lihat konten gua yang paling fatal itu adalah yang ini yang tentang data bank kebodohan yang gua buat di sana adalah nggak baca tutorial kenapa kayak gitu karena kalau lu baca di kolom komentar di video kemarin ternyata nggak cuman gua orang-orang yang males membaca tutorial dan untuk berburu Eko kita pergi langsung ke tanah ini tanpa melakukan trek jadi kayak lu pergi sembarangan aja berkeliling itu semua karena nggak baca tutorial dampaknya apa level bangnya jadi lama dan nggak cuman itu aja dari segala jenis tutorial pun lo bisa banget pelajari kayak contoh aja simpelnya misalkan lu mau ngelawan musuh kayak lu nggak gelapakan dan lu nggak bodoh dan lu nggak bingung ini skillnya kayak ngapain ini kombonya apa mulailah melakukan tutorial di masing-masing karakter atau kalau lu bingung dengan berbagai macam mekanisme silahkan buka di bagian tutorial please enggak usah gengsi kalau nggak tahu better buka tutorial kalau enggak lu nasib lu kayak gua jadi player kopong Oke nomor tiga ini adalah ketololan yang paling parah yang gua buat dan ini fatal sebenarnya bisa dibilang fatal enggak juga tapi at least ini bakal jadi early yang sangat bodoh banget di akun gue sendiri kalau gua atau ini sekali lagi gua katakan lu boleh drop di kolom komentar nanti bantu gua eh kalau kalian yang baru download sekarang dan bikin akun baru apakah di dalam akun baru lo ada banner selektor B5 karena gua dengan kesadaran penuh gua memilih selektor banner dengan asal dan pilihannya tolol dibagian selektor banner itu ada 123455 karakter bintang lima standar yang gratis bisa lo pik bisa lo pilih satu diantara mereka berlima mereka berlima adalah karakter standar karakter standar atau karakter dalam tanda kutip adalah karakter yang bisa lo dapatkan ketika lo kalah red off di banner limited ketololan dan kebodohan penuh yang luar biasa mengesampingkan mengambil karakter yang gua belum miliki gua malah mengambil karakter yang udah gua punya dengan iming-iming dan mempunyai resonen seperti yang lu lihat kalau karo gua resonen chain satu apakah itu didapatkan karena gua kalah dari banner limited enggak RC1 terbuka dari banner selektor gua membuang kesempatan mendapatkan ferina sebagai duan support buffer healer yang masuk ke berbagai macam tim di dalam Wuthering Wave dengan ketololan kebodohan penuh gua membuang peluang untuk mendapatkan ferina secara gratis itu sangat-sangat tolol ya yang keempat itu adalah terlalu gila sama Eko sampai lupa leveling karakter sama Ford dari masing-masing karakter seperti yang lu lihat sekarang gua di ul42 yang seharusnya gua udah ngumpulin material resource dan sejenisnya untuk nge-leveling karakter-karakter gua supaya menyentuh level 70 beserta dengan fortnya yang harusnya udah gua buka sampai yang paling-paling akhir-akhir ke belakang nih udah kebuka semua cuman karena di hari itu gua terlalu gila ngejarin Eko dan membuang banyak sekali waveplate kalau boleh saran Eko itu progresnya pelan-pelan aja utamakan selalu Ford leveling demi apapun ini utama banget sumpah karena dengan membuka berbagai macam ability baru sama meningkatkan ability yang udah ada itu itu akan jauh lebih menguntungkan dan lalu sembaring itu juga lu bisa mulai mencari Eko untuk menghemat shell kredit XP dan sejenisnya better lo naikin Eko itu enggak harus langsung lo mentokin ke level 25 jadi kayak level 20 20 20 20 20 20 dulu di awal itu udah boleh banget karena di level 20 lu udah ngebuka 1234 substart karena sekali lagi kalau di game kayak gini selalu utamakanlah meningkatkan si karakternya terlebih dahulu ketimbang atribut-atribut kayak modelan artefak atau Eko nya itu bisa dijadikan opsi sembaring berjalan sebetulnya lalu yang terakhir ngomongin endgame konten ini juga penting banget sebenarnya dan ini juga sebuah kebodohan dan ketololan yang gua lakukan karena tidak melakukan research terlebih dahulu ketika main game seperti ini dimulai dari kesalahan gua nggak punya verina yang artinya gua udah membuang peluang untuk punya support yang bisa gua masukin di berbagai macam tim dua karena gua gua sering banget buang-buang waveplate untuk Eko karakter gua banyak yang nge-terbuild dan kebodohan gua yang kelima adalah tidak mulai menyusun party untuk berbagai macam endgame konten yang ada di dalam budering wave kalau untuk endgame konten yang satu ini yang depth of illusive realm ini sebenarnya lu nggak harus build gila-gilaan karakter kayak yang penting leveling karakternya aja karena di dalam sana udah ada settingan bahwa sendiri dari berbagai macam kartu yang lu dapetin yang sebenarnya penting banget itu untuk si ini untuk si tower of adversity sebenarnya ini yang paling penting banget karena ini kayak modelan spiral abis digensin ini juga termasuk ke dalam endgame konten yang lu harus perhatikan banget jadi kayak mulai menyusun tim party jadi at least kayak seminimal mungkin lu punya enam karakter yang ready untuk dibawa ke tower of adversity dengan union level tertentu tentunya dengan kadar union level level tertentu karya dalam sini juga banyak monster yang mungkin nggak bisa lo push paksa untuk menyelesaikannya karena kayak ada monster yang levelnya seratusan lebih jadi kayak dengan level gue yang sekarang karakter level 70 nggak mungkin banget kan gua bergelut dengan waktu dan bergelut dengan monster level ratusan berat least kalau lu ngebuild dengan baik dan benar harusnya lu udah bisa ngelari stabil zone lu udah bisa ngelarin experiment zone untuk yang resonen sama yang echoing untuk yang hazard ya ini bisa lo kesampingkan karena lawannya di dalam sini gua belum bisa lihat tapi dari teman-teman yang lain udah bilang isinya gila-gila bang ada yang level ratusan tapi kenapa gua bilang itu adalah kebodohan ya karena kayak resonant tower sama echoing tower gua nggak bisa clear sedangkan orang lain di union level yang sama mereka sudah meng-clear stable zone sudah meng-clear experiment zone jadi saran gua paling enak adalah lu bentuk satu tim lu bentuk tim kedua dan fokus untuk grinding di enam karakter tersebut kayak contoh-contoh aja nih kayak misalkan gua sah terus sah satu healer nextnya kayak sah sah satunya ferina tapi nggak punya minimal mungkin ada enam karakter yang udah terbuild dengan baik dan benar karena untuk meng-clear tower of adversity itu masing-masing karakter dibatasi dengan energi yang artinya lu nggak bisa selalu menggunakan karakter yang sama terus-terusan karena itu dibatasi dengan stamina so oke jadi itu adalah lima kebodohan gua sekali gue katakan seperti di awal ini bukan hal yang salah-salah ini cuman hal yang bodoh aja tapi at least balik lagi Apakah kedepannya akun gua bakal rusak dan harus re-roll Enggak jadi gua Antonis aja segitu aja untuk konten you drink with kita hari ini jangan lupa di like dan komen video ini dan sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya karena kedepannya nanti gua bakal bikin guide untuk berbagai macam karakter sampai jumpa lagi see you bye-bye bye-bye